berarti kalau disimpulin kalau UMKM sama korporasi itu korporasi pertama dari segi duit cash flow capitalnya wih siap ya gede udah siap distribusi udah tinggal lempar-lepar oh iya bener kita-kita lagi membangun Pak bicara masalah branding pastinya salah satu yang mungkin jadi nempel di benak UMKM adalah Mas Tudizu Kivli gitu tapi boleh dong share ke kita Mas sebenarnya kalau udah ngeliat dari ini ya terutama para UMKM tuh ya UMKM lah ya apa sih yang paling membedakan antara branding yang dilakukan sama UMKM sama branding yang dilakukan sama para korporasi dari situ dulu dari situ dulu ya jadi kalau di kalau di korporasi itu kan mereka semua udah siap artinya siap gimana misalnya kita ngomong sama Mayora atau kita berbicara dengan Unilever lah kita dua brand fast moving consumer goods barang-barang yang ada di barang-barang packaging barang-barang kemasan yang ada di minimarket layak atau bisa kita ngomong cemilan aja lah barangnya Kang Dewa gitu ya apa apa perbedaan cemilan yang Kang Dewa dan apa-apa cemilan yang ada di snack snack yang ada di brand-brand gede gitu ya Indofood misalnya dengan Fritola ini apa sih bedanya ya kalau mereka sistem distribusi udah siap semua gitu gitu satu yang kedua modalnya udah kuat dulu duitnya udah banyak nah duit ini untuk apa untuk iklan di TV gitu kan nih mereka panggil agensi eh saya mau bikin produk baru nih tolong ya bikinin iklan ya ini ini risetnya ini data risetnya tolong saya mau bikin produk baru ini launching tanggal misalnya 25 Desember pas orang liburan tolong bikinin materi sekalian ya ini tentang liburan nah kemudian bilang nih panggil bagian distribusi eh nih ya saya punya produk baru tanggal 25 Desember harus tersebar di seluruh Indomaret Alphamart misalnya gitu tuh ya Nah kemudian pas iklan naik tanggal 24 tanggal 25 semua produk sudah ada tuh di semua Indomaret Alphamart nah konsumen nyari Oh ya udah ada nih pertanyaan saya itu duit berapa gitu Iya itu masalahnya tantangannya duit-duit ngedapnya berapa tuh ya hahaha kira puluhan yang beratusan M kayaknya nah makanya untuk kita nyetok aja ke seluruh Indomaret sama Alphamart aja itu duit udah berapa banyak untuk menyetok semua produk yang ada di situ Oke nah kalau misalnya Kang Dewa lah misalnya dengan sang dewa itu itu enak banget ya ah yang produksi pakai duit distributor gitu kan hahaha dapur bukan dapur ini Anda sepertinya sudah sudah tahu dan mengkuliti owner-nya gitu enak banget gitu ya tapi memang enggak semasal yang brand-brand yang lebih besar gitu tapi walaupun online ya walaupun online itu nilainya kecil banget ya 5% diantara seluruhan yang ada di Indonesia uang beredar online tetapi 5% itu udah gede banget gitu untuk dimakan UKM seluruh Indonesia tuh masih masih cukup gede angka 5% dengan itu gitulah Kang Dewa aja bisa ngerasain 5% ngerasain Wah itu kayaknya kalau buat buat nambah juga masih cukup lah ya gitulah kira-kira tapi bener loh kemarin tuh salah satu PR satu pas saya kan kemari di Jogja tuh ketemu tim di Kediri kan Mbak Sibagas lah gitu juga bilang cuy lu coba pelajari polanya retail gitu ya entah nanti kita pakai brand yang lama atau bikin brand baru lagi gitu intinya ini adalah gua punduk kudus siap ngep duit berapa gitu tolong pasti pasti Kak kalau di retail offline itu terus ngep dulu mana ada mau indomarket open PO saya mau open PO nih ya pesan ke saya gitu nih enggak ada riwayatnya gitu yang ada di bayar ngumpul gitu berarti kalau disimpulin kalau UMKM sama korporasi itu korporasi pertama dari segi duit cash flow kapitalnya wisi aku ya gede udah siap ngorong distribusi udah tinggal lempar lempar Oh iya bener lah kita-kita lagi membangun Pak bikin konten bikin sendiri ya kan mempasarkan bales set bales sendiri kadang-kadang kalau digas di marketingnya operasinya banyak jebol bener ampun Nah itu udah UKM gitu kayak jungkat jangkit nah terus gimana nih betul nah oke ngomong-ngomong begini Mas pas belajar kalau tentang ilmu branding saya kan udah nonton banyak tuh video videonya Mas Dodi di YouTube ya terutama yang di YouTube tuh banyak wawancara dan segala macem yang saya yakin jadi kendala atau pertatangan begitu Tantang UMKM karena anda itu yang sekarang lagi nonton gue nih belajarnya gimana nih terus harus mulai dari mana gitu karena ada kayak semacam peta atau mungkin framework lagi ya namun gondong share dengan kita-kita gimana masih gimana nih supaya cepat eksekusinya UMKM oke oke nah Pak jadi perjalanan saya selama 19 tahun dalam sebuah bisnis ya awalnya kan gini dari mana sih saya belajar tentang brand ya awalnya saya belajar sebuah brand itu dari satu buku judulnya positioning battle for your mind itu tahun 2003 saya pelajarin itu pada saat itu kejadiannya adalah saya tahun 2001 buka sebuah bisnis tahun 2003 bangkrut kemudian setelah bangkrut saya membaca sebuah buku brand positioning battle for your mind karangannya Jack Troth nah setelah saya baca buku itu saya faham oh ternyata yang membuat saya bisnis saya tutup tahun 2003 adalah salah positioning Oke berarti kemudian saya harus lupa nih positioning saya merubahnya gimana Nah itu nanti yang saya Insya Allah akan saya sharingkan nah bagian yang menarik adalah ketika tahun 2003 saya laku tahun 2005 saya buka sebuah bisnis baru yang sudah ada positioningnya Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang yang clear jelas jati dirinya clear jelas positioningnya apa saya rasional value emosional value-nya kita bisa temukan Alhamdulillah bisa bertahan sustain sampai sekarang nah ah dari situlah saya UKM gitu saya ngerasa UKM memulai dari UKM saya mulai dari bawah saya mulai dari nol sama sekali dari nggak punya modal malah dari tanpa online sama sekali pada saat itu saya bisa gitu nah inilah pengalaman ini yang akan saya sharing ke teman-teman semuanya gitu kira-kira kan Dewa kemudian ah waktu tahun 2009 2010 itu semen dimulai diminta sharing ke teman-teman UKM ya diantaranya waktu itu masih entrepreneur EU tahun 2005-an ya ya setelah itu mulai TDA di Semarang mulai min saya diminta sharing saya menceritakan pengalaman saya ini ya saya merupakan posisional tahun 2003 tahun 2005 2007 di bisnis saya saya melakukan repositioning tiga kali itu dari percetakan menjadi print on demand setelah print on demand dirubah lagi menjadi spesialis kartu nama instan nah setelah dirubah-rubah itu kemudian mereka nanya terus caranya gimana saya bilang nggak tahu saya pokoknya saya ini yang saya lakukan dan saya bisa melakukan ini tetapi kalau kalau ditanya gimana how to do-nya hownya gimana detailnya step by stepnya wah itu yang saya nggak tahu nah kemudian mulailah saya belajar 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 ketemulah dengan saya kurunya Pak Budi Isman Pak Subyaktor dan lain-lain saya dapat pola Oh ternyata inilah Cak kemudian saya merangkai sebuah formula yang bisa diduplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman UKM sebagai yang saya bilang itu sebagai Google Maps nya gitu ya sudah kalau pakai ini ini nonton kamu lho kamu udah ngikutin ini aja Insyaallah gampanglah semudah kalian menggunakan Google Maps kira-kira gitu Kang Dewa gituNya misalnya authority ya ya di sini di sini dan sürat hatimu My Guy ya dengan lemrah berelang cahaya bahwa ya cahaya bayernya pem även yang cukup jambillah sebelumnya ter eing時間 berelang cahaya bahwa bahwa aku bahwa ibu kahwin apa-mmu siap di depan buangnya骨 pitipasi yang sangat lumayan conna UOA出来 keinen seperti bawah yang lain banget dan dengan kami pada ukuran yang lain digaе semuanya tentuyerrana karena sama kayak yang produk sepulanya belah hiranya di bawah amai tamat yang lainnya terutup aja